Pasukan pendudukan Israel meluncurkan sejumlah rudal menghantam kem pengusian warga Palestina di kota Rafah pada minggu 26 Mei 2024. Akibatnya 40 orang meninggal, terbakar, lantaran tak bisa menyelamatkan diri. Tindakan Israel langsung dikecam oleh pihak internasional. Pejabat Uni Eropa menuntut Israel agar mematuhi perintah Mahkamah Internasional dengan menghentikan serangan ke Rafah. Sementara Brigade Al-Aqsa melakukan penyurangan terhadap pendudukan Israel atas pembantaian Rafah, pada Senin 27 Mei 2024, mereka mengumumkan penyurangan yang menargetkan sebuah pos pemeriksaan militer. Pos yang terletak di pemukiman Mevo Dutan ini diserang dengan senapan mesin. Brigade Al-Aqsa menyebut serangan ini sebagai tanggapan awal terhadap pembantaian di Rafah. Brigade tersebut juga mengungkapkan bahwa para pejuangnya turut menargetkan pos pemeriksaan militer Senaus di Baratul Karem dengan senapan mesin. Para pejuangnya juga pun terok dengan tentera Israel yang menyerbu kota Kafdan. Selanjutnya menyerang kendaraan mereka dengan ranjau. Terima kasih telah menonton!